Mana Arifrata? Hanya yang Berciwas Satria Ada Arbidirong Arbidirong Halo Halo Ini enak nih Riff Nah Dari gambar enak Udah kedengaran tidak suaranya? Iya jelas ada Arif, Arifr, Lino Respect, ada Birong Riff Halo Jadi kita ulang ya Tadi tuh jelek banget suaranya Iya Oke kita ulang ya Aku mau tanya Lagu-lagu yang Menemani Hidupmu Tapi di Kegiatan-kegiatan yang spesifik Misal Lagu yang menemani Anda Sebelum stand up tadi adalah Persahabatan dari Sherina Iya Kenapa masih Sherina Kenapa masih Sherina? Tidak tau ya Maksudnya Saya tuh Suka Ingat-ingat masa kecil Begitu Oh Kangen Bapak ya? Ya Dia kangen lah Berarti Jadi Saya tuh kan Tidak di Makassar Begitu Jadi Setiap denger Musik kan Siapa yang bilang itu ya? Apa? Mesin waktu yang sederhana Begitu Kita denger musik apa Terus Pernah ada kejadian apa Begitu Atau masa kecil Kita ingat kan? Nah Salah satunya itu Lagu-lagu Sherina Karena film-film Sherina itu Saya suka sekali Saya nonton terus Waktu kecil Nah jadi Aku pertama kali nonton film itu Emang Sherina Iya kan? Kau nonton Sherina sama siapa? Sama keluarga Itu pun PC dibajakan Harusnya di bioskop Iya Harusnya di bioskop Cuman saya tidak Belum masuk Bo Belum masuk bioskop Nah Belum sentuh bioskop Saya umur seperti itu Oh gitu Nah jadi Jadi masih ini Terus-terus Jadi setiap Dengar lagu itu Maksudnya kan Sekarang kita sudah bisa Akses Youtube lah Spotify Jadi gampang Jadi suka Dengar-dengar Terus ingat-ingat Oh kecil nih Pas lagu yang ini nih Gitu Oh Jadinya Senang aja Jadi bikin semangat Bikin semangat Itu Oh gitu Nah kalau gitu Dibengerti Kalau gitu Dibengerti Oke Lagu buat kerja udah Kok Ya Pernah Kalau galau cinta Entah diputusin Or something Gitu-gitu Apa yang kau dengerin Galau Dulu tuh Demasif Ada Demasif Apa lagunya Masih banyak Cinta ini Maksudnya Ya Merindukanmu Cinta ini Ada Ada tidak Nah itu Oh Aku Menangisi Rasanya Maksudnya Ada Rasanya tuh Rengal Ya itu Kok tidak tahu Kok tidak tahu bro Mas Kok tidak tahu Aku Aku Tidak tahu Ininya Apa Tidak tahu Judulnya Tapi tahu Ininya Tahu lagunya Ya Itu tuh Sering diputar dulu Di sinetron RKTI Yang episodnya Panjang sekali Jadi setiap Sinetron itu Ada Kelana Ada Jadi malas Maksudnya benci Demasif Tidak benci Saya Tiba-tiba Oh Gitu Ini berarti Galau-galau Kenapa Ya galau aja tuh Maksudnya galau-galau Dulu kan Pacaran Saya lama itu Terus Dan putus nyambung Putus nyambungnya itu Oh Yang jadi istri sekarang Iya Oh Setiap Putus Kan laki-laki begitu Kita Ah Gampang Putus lu Kantai Sekitar 2 hari 3 hari Ini bedanya Kalau laki-laki itu Putus Awalnya senang dulu Iya Kesanannya sedih Kalau cewek Pas putus sedih Kesanannya senang Iya Kenapa begitu ya Kayaknya Kayaknya pasti gitu Aku juga ngerasa gitu Iya Rata-rata begitu Rata-rata Jadi lagu ini yang menemani Waktu Dulu berantem sama istri Sama mantan Waktu jadi masih pacar ya Iya Begitu-begitu Kalau sekarang Masih lagu yang sama Kalau berantem sama istri Kan kabarnya sering berantem tuh Hei 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 Itu 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 kalau galau cinta Kalau galau kangen keluarga Kangen Orang tua Apa Ada Tapi lagu Makassar Apa Jadi Ada lagu Makassar itu Amaku Bapakku Amaku Bapakku Oh ini ada Ada Amaku Bapakku tuh Itu Bahasa Bahasa Sang-sangsa sertanya Makassar Jadi Saya pun orang Makassar Bahkan di Youtube Amaku Bapakku Lagu Makassar sedih Oh langsung tertulis sedih ya Iya sedih Iya Karena menceritakan Amaku Masih Untuk para hadirin yang sudah datang Silahkan Nah itu Jadi ceritanya orang yang merantau Jadi kalau udah salah ya Dia merantau terus Dia belum sempat bahagiain orang tua Bapaknya sudah meninggal Kok menggini aku ya? Kok menggini aku ya? Sayang juga bapak aku meninggal bro Kok tentang itu terus? Iya jadi dia Iya jauh lah dari orang tua Tapi dia kangen Dan itu lagunya sering Dinyanyiin dulu saat waktu Iblis saya masih aktif Jadi biduan kan jadi dia setiap nyanyi Saya suka sekali Kalau dia nyanyi Sekarang sih masih aktif Sekarang masih tenggang Udah malah tenggang Apalagi corona bro Manggung sulit Lagu ini sering dinyanyiin Waktu Dinyanyiin ibumu Tapi kan ibumu Masa lagu sedih? Ya kan Kalau namanya manggung bro Semua lagu disikat bro Kalau di orijen pincangnya dia Iya Kalau misalnya acara pernikahan Ya tidak apa-apa Masa lagu sama aku bapakku? Ya bukan masalah Sedih apa tidaknya Kalau pernikahan bro Yang penting semua playlist hajar Tidak ada Terabas aja dulu ya Iya Dan saya ingat Waktu itu ya Dia nyanyi Ibu saya nyanyi Ada penonton Ya warga saya Karena dia nangis Dengar ibu saya nyanyi Waktu nyanyi lagu Amat bubapakku ini? Iya Dia ingat keluarganya Dia ingat keluarganya Pas jatuh di panggung Atau ditinggal keluarga Kali dia Kemana ya Kayaknya dia Bater Iya jadi Wah saya itu Malang sekali pas Lagu itu Karena ibu saya Sering nyanyiin Jadi setiap saya di Malam begitu tuh Awal-awal Awal-awal merantut Oh sendiri kan Oh iya Malam Menatap langit Dengar lagu itu Oh iya Aku juga Aku juga Awal-awal itu Tiga bulan pertama Masih berat Sangat banget Waktu ninggalin keluarga Tapi sekarang katanya suka ya Jauh dari keluarga ya Eh Kok anda tau Iya Oh Amaku bapakku Oke oke Amaku bapakku Nice Nih Lagu Yang orang lain Tidak tau Kalau anda suka Hah Lagu yang orang lain Tidak tau Misalnya gini Misalnya anda seorang Vokalis metal gitu Tapi ternyata suka Sama Seven Icons Atau Cherrybell Oh Jadi kak Maksudnya lagu yang Sebenernya Aku suka lagu ini loh Gitu Oh Berarti kalau Suka kangenbang ya Riff ya Tidak Berarti begini Berarti kalau referensiku Kayak gitu Oh iya Karena referensimu tuh Lagu-lagu lama Iya Ada gak lagu yang Kaget itu Kok suka lagu ini apa Kok kaget juga sih Kalau saya suka The Beatles Yesterday Ini ketawa Kenapa kok ketawa Tidak cocok ya Menurutnya tidak cocok Bukan Tapi bener Ini secara konsep Iya Iya Gak Gak disangka kan Awalnya suka Kangen band Petualangan Serina Tiba-tiba langsung The Beatles Nah ini The Beatles ini Gak sengaja dimasukin Abang Konter Apa gimana ceritanya Bisa bener Ini Karena Saya diajak nonton Sama Bang Awe Film Ada filmnya Yesterday Baiknya tau Baru sekitar 2 tahun yang lalu Iya Sekitar 2 tahun yang lalu Baru tau Iya kan Saya cuma liat posternya Ini orang kenapa Jangan bisa beratko Jadi sebelum itu gak tau Gak tau Tolong Tolong Tapi setelah Dengerin lagunya Kan tau yesterday tuh Tapi kan banyak lagu yang lain Itu jadi suka juga Atau suka yesterday doang Karena kan lagu yang bagus Oh seguhnya juga Oh seguhnya juga Nah Setelah saya nonton itu Saya cari Cari tau tuh Sudah masih Eh sudah pasif lagi The Beatles The Beatles Uh Ini apa keren ini orang bro Ngerti Ngerti tapi Ngerti 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 musiknya Ngertinya mah ya Belakangan aja bro Nyanyiin dong Nyanyiin dong Yesterday dong Yesterday Amasalam shikul Nggak Tapi setelah Setelah tau Pendek kali Ya setelah tau Yesterday kan suka Amas yesterday Terus apakah Tidak membuka pintu Telinga Untuk lagu-lagu Barat yang lain gitu Ya misal Dari Dari Suka sama Led Zeppelin gitu Atau suka sama Metallica Atau suka sama Metal gitu Ada yang suka nggak Metal Metal apa ya Nggak usah yang berat deh Misalnya kayak rap gitu Eminem Atau apa gitu Kalau sukanya yang dulu-dulu Saya suka di Cuman ya Apa yang Asam Itu suka Sama lu semua Green Day tau Green Day Green Day tau Ya itu Tapi lagunya Ya ditanya Yang mana Mungkin ini ya Wake me up When September ends ya Ya Itu tuh Yang mana tuh Lagunya Karena belakangan Sering muncul lagi Di TikTok Yang mana tuh Yang mana Coba nyanyiin When September Betul Betul Respect Betul Tapi kayaknya Lagu Lagu Barat Tidak bisa menggeser Lagu Indonesia Oh tidak Tidak Jangan terlalu sulit Tapi dari tadi tanya Katanya suka lagu dangdut Apa yang paling disuka lagu dangdut Lagu dangdut tuh ada ini Aduh 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 Aku gak tau ini Apa judulnya Masih adakah Rasa saya Masih adakah rasa saya yang dihatin Coba Masih adakah Oh Dekirian Eh Musi Alatas Ya Itu Musi Alatas Ya Itu tuh Ini denger dimana Ini denger dimana Hah Ada di Spotify bro Enggak Kan Spotify tuh pasti dipilih Gak mungkin kepilih sendiri Oh Iya saya pilih lah Saya pilih Maksudnya kau Pertanyaan denger dimana itu Maksudnya apa nih Iya tau dari mana Ntar Nah Ih Bahaya Laguna Makan coco Makan coco Sore-sore Pake karun Makan coco Iya Makan coco Ini Pilih sampe sekarang Sampe sekarang ada Kenapa suka Nggak namanya Indonesia bro Dangdut Nggak Aku tuh paling suka dangdut Aku juga suka dangdut itu Maksudnya Aku paling suka Camellia Malik Rekayasa Cinta Iya Bagus juga itu Itu aku Aku paling suka Itu Itu paling suka Karena enak gitu Didegar Nah Terus Yang ini kenapa Kenapa membekas Karena menurutku Jujur aku Aku sih nggak tau ya Maksudnya Entah aku Nggak Nggak tau Apa Pendidikan otaku Pendidikan musikku Tentang dangdut Kecil Tapi kayaknya ini Tidak terkenal lagu-lagu yang lain Nggak sih Iya betul Itu terkenalnya Di kalangan ini Bapak-bapak aja Terus kenapa kau bisa suka Karena Itu tuh Menurut saya kombinasi musik Dangdutnya yang Pas begitu Tidak terlalu lebay Menurut saya Di awal tuh Terus Baru nangirin Liriknya tuh simple Menurutku Sekarang kan banyak dangdut yang Apa yang lagi Current issue Itu dibikin lagu Ini terkenal Kata Ambar Kurnia Di kalangan Tukang Coto Iya Tukang Coto Bagi-bagi Tapi Nggak Tapi Dengan selera musikmu Yang Maksudnya Old school Old school Istrimu sama Selera musiknya Oh Dia lebih manju Tidak ada Selera musik Contoh Contoh apa Maksudnya Dia lebih hancur Karena Dia tidak Tidak tahu Lagu apa Yang ada sekarang Dan dulu juga Dia tidak ada Playlist sama sekali Jadi dengerinnya apa Dengerinnya apa Suara kompor Suara kompor Emang Jadi Budakmu ya Tidak ada yang Band juga Oh saya lawan Seven Itu aja Oh Seven sih Kayaknya Nggak mungkin Iya Ada yang nggak suka Semua Oke Nih Lagi Lanjut Lagu yang dibenci Aduh Kenapa ada lagu Yang dibenci ya Nggak maksudnya Bukan lagunya Nggak enak Tapi kalau denger Kayak ganggu gitu Apa sih gitu Lagu KKI kah Lagu apa kah Lagu yang dibenci Yang nggak suka Dengernya Dulu tuh ada The Potter The Potter Tapi apa ya Kamu keterlaluan Iya Simpanan Itu Menurut saya ya Kalau Kalau dia fokus Kuliah aja Udah Iya Maksudnya Tapi suaranya bagus Tapi kan Ya begitu Itu juga Itu seingatku Itu lagu FTV Mungkin karena terlalu sering Didengar Jadi ya bikin males Mungkin ya Tapi Kalau kamu Kalau kau nggak suka Sama The Potters Kenapa suka sama Kangen Ben Oh Bena bro Beda bro Nih Kamu keterlaluan Kamu dimana Tuh sama Secara yang mana Sama bro Secara yang ada Sama bro Tidak Mungkin karena Saya kenal The Pottersnya Pas lagu itu Karena Kangen Ben Saya kenal Kangen Bennya Pas lagu yang Kumohon kau Ngerti Tapi The Potters Nonton nggak filmnya Harry Potter Kayaknya Kalau udah salah ya Menunggu Bang Arief Bilang efek rumah kaca Itu nggak ada yang kau suka Iya Efek rumah kaca Kan satu detik Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kalau lagu Makasar yang sedih semua? Ada nggak lagu Makasar yang menyenangkan? Lagu Makasar yang update gitu, terus didengar nggak bikin sedih gitu? Coba apa? Duduk-duduk di pantai Losari. Nah itu. Duduk-duduk di pantai Losari? Ya, itu tuh update. Oh, ini, 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 ini. Ada tidak? Good. Ada, ada, ada. Nah, itu menjelaskan Magasar secara ini. Nah, itu. Aduh, enak, 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 enak. Enak, enak. Kenapa nggak suka yang begini-begini, Rip? Ih, sukanya enggak. Tapi lebih suka yang tadi itu. Oh, karena kok melankolis emang, ya? Kayaknya. Terus, anakmu, kan kedua orang tuanya tidak mempunyai selera musik yang mumpuni, ya? Iya. Si Sabit dengerin lagu apa? Baby Shark, tetap. Baby Shark. Tapi sudah pasti kayaknya nanti Sabit dibully juga sih, kayaknya. Kenapa? Kenapa? Nggak ada, nggak ada yang salah apa selera musik, menurutku. Kecuali selera musik, ya? Ya, soalnya juga nggak ada tangan itu. Kenapa? Kenapa? Belum sampai denger lagi. Kalau nonton, yang ada lagunya itu tadi. Baby Shark, terus. Baby, Baby Shark. Nah, itu. Oh. Melon. Pink phone. Kok melon? Nah, itu. Itu, betul sekali. Jadi sampai sekarang, Bu. Kenapa kau nggak mencoba ngasih lagu Makassar ke anakmu? Lagu Makassar? Oh. Saya sering main gitar juga. Terus nyanyiin itu, dia juga dengar juga. Tapi tidak yang kayak, gini nak, dengar. Gitu sih. Tapi secara tidak langsung juga, dia kayaknya sudah tahu nih, bapak saya suka lagu yang itu. Karena kalau, saya misalnya tidak ada kerjaan begitu, saya main gitar, pasti lagunya itu. Dia boyang-boyang aja gitu. Oke, oke. Nih, terakhir. Terakhir. Lagu bagus, lagu yang menurutmu bagus, tapi orang nggak tahu. Maksudnya, lagu yang menurutmu harus didengar sama orang-orang untuk tahu, ini lagu ini bagus loh. Iya. Lagu HP. Misalnya kayak, kan kadang itu ada orang yang, aku nggak mau band ini, orang-orang tahu gitu. Aku mau aku aja yang tahu. Nah, kayak itu belum ada gini lagi. Apa? Itu kan kayak model-modelan indie begitu kan. Iya, misal-misal gini, lagu Dangdut, ini menurutku enak banget, tapi orang-orang nggak tahu. Atau lagu Makassar, atau lagu apa. Lagu, menurut saya, sudah banyak juga sih yang tahu, tapi. Apa? Iwan Falsu, ada dulu judulnya, tapi tidak sering di ini. Apa? Kalau tidak ini. Sibu di Kecil Kuyo. Mampu. Nah, itu tuh kayak, aduh, oh, sore itu gue pancoran. Iya, tapi kayaknya banyak juga yang tahu. Ini yang nonton itu, ada 11 juta ribu di sini. Saya pikir baru saya yang tahu. Ini baru ceritanya orang nggak tahu, bos. Jadi, baru saya tidak banyak tahu, bro. Cuma itu. Sibu di Kecil Kuyo. Nah, tadi di antara lagu, di antara lagu Iwan Fals, yang itu tuh jarang. Kayak, dia Iwan Falsu nampil di TV, nyanyi itu. Kan rata-rata ya. Cuma ini. Apa tuh ya. Ribuan kilo. Itu terus, apalagi itu ya. Oh, iya. Kereta tiba pukul berapa? Ya. Pokoknya. Aku sebut apa-apa, kau iya aja kan? Kau juga iya-iya juga. Buku ini aku pinjam deh itu kayaknya. Kan karena Iwan Fals ini, kadang kita nggak tahu judulnya, tapi kita tahu semua lagunya gitu. Iya, betul. Ada lagi. Lagu bagus, payung, teduh, renung. Nah, ini kan sekarang K-pop banyak banget. kok nggak tertarik kan dengerin atau apa gitu? K-pop? Nggak tahu sih. Blackpink. Karena kok nggak mungkin nggak terdengar kan? Karena kalau di Spotify nih, misalnya di Spotify atau di Jokes gitu, kalau cobain, playlist yang misalnya top 5T, top apa, itu pasti ada masuk dari itu kan? itu nggak tertarik mendengarkan. Iya sih kayaknya. Kalau dia muncul pas saya di YouTube, yaudah saya dengarkan. Tapi itu pun juga tidak. Tapi nggak nempel ya? Ngari deh. Tidak. Oke, kalau gitu. Iya. Akhirnya kita tahu bagaimana secara musik Arief berata, serta keluarganya. Tidak deh, saya ada secara musik. Jadi, kenapa nih? Jadi, yang sudah tahu playlist saya, silahkan di-unpul. Nggak apa lho? Nggak ada yang salah. Iya. Punya yang itu. Kalau suka The Massive, aku, aku kalau The Massive paling suka yang ini, natural. Oh, natural. Iya. Aku paling suka yang itu. Bukannya yang band itu, natural. Bintang. Bukan. Bukan. Ada natural lagunya. Aduh, lupa lagi. Ya, gitulah. Kurang lebih seperti itu. Udah aman-aman. Terima kasih, Arief berata, sudah memukulkan. Semoga teman-teman yang dengerin, bisa tahu referensi. Oh, ternyata lagu dari seorang anak biduan asal Makassar, seperti ini. gitu. Berarti, berarti anakmu pun akan kau turunkan. Karena kan dari keluarga, dari orang tuamu turun tuh. Maksudnya pasti kan, dangdutnya lagu-lagu Makassar yang turun ke kau kan. Nanti Sabit akan seperti itu juga. Kayaknya, saya sih maunya begitu. Cuman kalau dia punya referensi lain, saya sih juga tidak larang. Terusurah kau nak. Kalau tiba-tiba, kalau tiba-tiba nih, malam ini, Sabit masuk kamar, Blackpink! Gitu. Kaget ya. Ya sudah, kita tidak bisa ini bro, kontrol itu. Sudah zamannya itu. Sudah lah. Ya udah. Thank you, Arief ya. Sampai kita. Selamat tinggal. Terima kasih banyak sejadi episode perdana. See ya. Thank you. Maaf ya, jari-jari. Saya jelek. Thank you, teman-teman yang sudah.